Hai semuanya, selamat datang di Dewa Talks. High quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang disembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Perkenalkan, nama ku Lintang, dan aku yang akan menjadi host kalian pada malam ini. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai Cyber Security for App Developers Best Practice. Nah, untuk webinar ini kita akan membawakan tips-tips untuk kamu para app developers gimana sih cara mempertahankan, eh bukan pertahankan sih, menjaga data-data kalian. Dan untuk webinar ini kita sudah mengundang Dewa Guard, ada Pak Gingin, ada Nathan, dan juga ada Erwin. Nah, mungkin dari Nathan, Erwin, dan Pak Gingin boleh nyalain kamera dan sahabat teman-teman yang di webinar malam ini. Mungkin boleh, Pak, nyalain kameranya nih. Iya. Iya, selamat malam teman-teman. Ini presentasinya ya, dengan judul Cyber Security for App Developers Best Practices. Langsung aja kita ke slide pertama. Nah, kenapa kita harus peduli tentang Cyber Security? Kenapa sekuritas itu penting untuk aplikasi? Ini kita langsung ke contoh-contoh serangan terjadi. Yang serangan pertama contohnya ada di DDoS. Itu jadi kayak budget di traffic, sehingga servisnya berjalan. Contohnya, misalnya kita buka talkpad nih. Kalau untuk satu orang, dua orang mungkin masih bisa. Kalau misalnya untuk bermilyaran orang itu, karena saat kita lempar request, dari kita, misalnya kita mau chat barang, mau beli barang itu, dia akan lempar request-nya ke server. Server itu bisa kewalahan, kalau misalnya banyak banget orangnya. Nah, ini kalau bisa jadi serangan, kalau itu bukan orang. Melainkan hanya bot. Cuma kayak satu orang, tapi dia nge-request-nya banyak banget. Itu server bisa mati. Dan akhirnya nggak bisa ngelayani. Itu contoh serangan di DDoS. Ini pernah terjadi di Amazon. Di Gitu. Untuk kemarin yang kayak kebakaran itu bukan TheDoS, soalnya walaupun dia mati, bukan gara-gara mati, gara-gara di TheDoS. Bukan gara-gara di traffic. Tapi yang kebakaran, yang di cyber. Tadi ada yang mention kayaknya di komen. Setelah itu ada data breach. Ini yang paling umum sih. Ini udah pernah terjadi di DPJS kemarin. Di Tokped juga pernah kan ya. Itu jadi data-data klien kita, misalnya kita megang cap. Kita kan juga megang data klien kita. Seperti password atau username. Dan juga tanggal lahir DKK lah ya. Itu semuanya bisa diambil. Gara-gara data breach. Habis itu bisa digunakan buat hal yang tidak wajar ya. Bisa dibilang kayak, misalnya password Tokped sama password Jima sama. Habis itu dia bisa masuk di bel korban. Habis itu dia bisa lihat email. Atau mungkin ada kayak kartu credit itu bahaya banget. Data breach itu emang paling umum. Tapi paling bahaya juga. Terus kita ada phishing. Ini yang paling umum sih. Teman-teman pasti kan ada yang kayak dapet email kayak, wey, saya pangeran dari Arab. Saya mau berbagi kekayaan. Tolong kasih saya nomor telfon, email, password. Itu tuh paling umum lah. Pasti semua orang kena. Itu tuh nggak boleh sih teman-teman sebenarnya. Mereka tuh bohong. Mereka tidak kaya. Mereka cuma mau ngambil email kita doang, mau ngambil password dan username, atau mungkin data-data lain kita. Mereka nggak bener-bener kirim. Jadi jangan kirim ya. Langsung ke next. Nah, ini kalau lebih ke bisnis. Jadi ini apa sih akibat-akibat kalau misalnya yang serangan tadi terjadi pada kita. Singkat aja ada tentu saja impact ke pendapatan ya. Itu aja. Jadi kayak, wah ini pernah kebobolan dulu Tokped. Saya nggak mau pakai Tokped lagi lah. Ntar saya login. Eh, tiba-tiba diambil data saya. Dan itu pasti kena ke revenue. Tentu saja juga kehilangan kepercayaannya. Kayak tadi sepertinya Tokped. Jadi misalnya nggak percaya lagi sama aplikasi ini. Soalnya aplikasi ini dulu pernah kebobolan. Terus ada tuntutan ini kalau fatal banget ya. Kalau misalnya datanya penting banget sampai dia nggak terima. Terus ya oke, aku mau tuntut aja biar dapat kembalian lagi. Setelah itu ada government action. Ini mungkin kalau kita sebagai pencipta aplikasi bekerjasama sama pemerintahan. Terus ada data pemerintahan yang hilang. Pemerintahan bisa aja membencarakan kita soalnya kita kurang ahli gitu. Itu memang agak nggak adil sih sebenarnya. Tapi ya gitulah hidup seorang cyber security. Nah ini nih lebih ke siapa sih yang bisa ngelaku usaha kan? Yang pertama tuh advanced perspective threat. Itu tuh organisasi. Ini mungkin lebih ke pemerintahan sih. Kayak misalnya pemerintahan dari Cina gitu. Diam-diam seru hacker nyerang ke aplik. Mereka terorganisasi dan memang sengaja. Setelah itu ada rival, usaha lawan. Ini jadi kayak misalnya kita ada pelawan yang nggak suka sama kita sukses gitu. Mereka bisa aja nyawa orang buat nyawa kita. Itu termasuk sebagai rival. Setelah itu ada hacktivis. Hacktivis tuh lebih kayak aktivis. Cuman dia menyampaikan pesannya melalui hack gitu. Kayak misalnya yang kemarin kalau misalnya kan sempat di-hack website-nya kan. Itu gara-gara kemahalan katanya. Terus sebenarnya technically hacktivis. Setelah itu ada script idis. Ini kayak orang nemuin script di internet. Terus dia pengen coba-coba. Kayak gue tiba-tiba lagi nyari nih. Petemu script buat masuk ke aplikasi tanpa login. Dia cuma mau nyoba doang kayak jalanin coba. Beneran nggak bisa masuk. Lanjut. Nah, ini ada seven layers. Ini jadi dimulai dari atas sampai ke bawah. Ini sebenarnya urutan data kita bergerak. Dari human itu dari kita nginput data. Terus datanya ke perimeter, ke network, ke endpoint, aplikasi, ke data security. Terus kalau perlu ke mission critical. Ini diurutinnya dari yang paling sensitif sih. Dengan mission critical yang paling sensitif. Yang paling perlu dijaga. Next. Nah, untuk penjelasan-penjelasan setiap layer. Ini ada berikut ya. Human saja adalah faktor manusia. Jadi kayak misalnya kayak tadi teaching. Dimana itu tuh gara-gara manusia. Manusia yang percaya sama email. Manusia yang memberikan. Ini kredibilitas gue buat gue pakai. Di bodohin. Itu ngomongnya lah. Jadi ini layer yang mesti paling luar. Paling sering terjadi. Dan paling mungkin terjadi. Untuk cara mempertebalnya kita mesti edukasi kayak gini. Atau seminar-seminar di kantoran gitu. Ini untuk memperkuat pengetahuan manusia tersebut. Jadi dia nggak ketipu lagi. Setelah itu ada perimeter. Perimeter seperti artinya itu dia sekitaran. Jadi kita kan dalam menggunakan aplikasi gitu. Request dikirim ke, bisa ke router. Terus router dikirim ke internet. Internet ke server itu perimeter. Jadi kayak sekitarnya. Kayak area sekitar itu. Itu tuh penting menggunakan suatu firewall. Kayak yang disediakan DewaGuard. Dan DewaWeb. Jadi itu supaya kalau misalnya ada menerima paket bahaya gitu. Misalnya ada request yang bahaya ke aplikasi kita. Itu firewall bisa nge-block. Itulah kepentingan perimeter sebenarnya. Lanjut ke network. Network ini sama seperti perimeter tadi. Cuman dia lebih ke siapa yang bisa ngeakses. Dan siap. Dan perangkat apa gitu. Jadi dia kayak ngeliat. Buat ngeliat. Ini siapa sih yang akses. Ini emang bener nggak sih dia punya akses. Punya hak untuk akses tersebut gitu. Dia juga sebenarnya di-counter sama firewall sih. Dan juga mungkin ACL. Kalau akses control list. Jadi kayak suatu list yang berisi tentang siapa yang punya hak untuk apa. Itu kita juga sediakan. Setelah itu ada layer 4. Endpoint. Endpoint itu jadi di client sebenarnya. Jadi kayak misalnya aplikasi. Itu kan endpointnya itu di HP. Saat kita request. Request di kirim server. Server kirim balik. Pas kirim balik. Nyampe itu endpoint. Jadi itu adalah titik akhirnya. Ini tuh lebih ke enkripsi sih. Jadi kayak. Kita kan nggak mungkin kayak kirim. Isernya password kayak langsung aja gitu. Pasti kita mesti enkripsi. Mesti kita ubah dulu. Untuk penjelasan ekstripsi. Ntar si Erwin dijelasin lagi sih. Lanjut. Nah ini lebih ke aplikasinya. Kita kan berhasil di-plan aplikasi. Kita nggak boleh kayak biar aja gitu. Kita mesti secure. Kita mesti amanin. Ini saat customer menggunakan aplikasi kita. Kita harus tetap update. Dengan serangan-serangan baru. Lalu masukkan coding bila ada perlu. Misalnya serangannya. Gara-gara coding ini kurang jelas gitu. Kita mesti update coding tersebut. Sesuai dengan serangan-serangan baru. Makanya penting untuk update. Atau pekerjaan suatu orang cyber. Setelah itu ini ada layer 6 data. Data ini kan paling-paling seri dibunai. Kita kan ada kayak untuk mengirim-mengirim. Untuk menerima-menerima. Untuk mendaftar. Itu kita semua menggunakan data. Datanya ini mesti dijaga. Melalui ekstripsi seperti tadi. Dan juga mungkin lebih ke tracing juga ntar. Lanjut. Ini misi yang kritikal. Ini tentu saja yang aset-aset yang dibutuhkan. Agar aplikasi kita berjalan. Misalnya. Kayak tadi server. Itu kan wajib banget. Atau mungkin kayak web. Server yang disediakan di web. Itu wajib banget supaya bisa dibuka. Karena itu aset-aset itu nggak boleh napa-napa gitu. Nggak boleh kayak di cyber. Gunung cyber kemarin kebakar. Nah itu tuh bahaya banget. Itu mengganggu aset. Dan juga mengganggu bisnis kita. Next. Next. Thanks banget untuk Natan udah jelasin 7 layer of security yang perlu diperhatikan oleh apps developer. Jadi saya juga disini ingin berbagi juga ya. Mengedukasi tentang log4j, RCE, vulnerability. Jadi dalam bulan-bulan ini kan kita sedang patas-pangasnya, dan hangat-hangatnya tentang log4j ini. Jadi apa sih itu log4j, log4j exploitation itu adalah bukan 0-day. Atau saya disebut juga dengan cara exploit yang baru. Dan cara pencegahan itu masih sangat minim. Jadi untuk log4j ini, dia memiliki kemampuan untuk melakukan remote code execution. Yang mungkin saya singkat jadi RC. Lalu itu untuk cara penyerangan itu bagaimana sih? Untuk attacker sendiri, dia akan memanfaatkan library yaitu JNDI yang ada di Java. Ataupun yang digunakan di Apache server. Dengan memasukkan ke dalam header HTTP, ke dalam bagian user agent, lalu call JNDI dan juga payload yang akan dilakukan. Next. Lalu bagaimana sih kita cara untuk mendetect log4j ini? Pernah nggak sih untuk dilakukan di server kita oleh attacker? Pernah nggak sih dia masuk ke dalam log network kita? Yang pertama tentu kita bisa ngakukan grab. Jadi kita bisa ngakukan grab dan juga ngedetect apakah ada di log kita comment-comment atau payload-payload yang pernah dilakukan oleh attacker. Jadi pasti sudah ada rejrex. JSU di sini melakukan scan terhadap perintah yaitu untuk mencari di dalam varlog ataupun semua subcoder tentang payload JNDI tersebut. Yang kedua, yaitu kita bisa melakukan find comment untuk di Linux dan juga GCI untuk Windows server. Jadi untuk comment bisa kita lihat di sini, kita bisa pakai PSAUX, find-iname-logform-j, LSOC, dan juga beberapa comment grab yang telah di custom. Dan juga Windows, kita bisa melakukan GCI, kita bisa mencari payload di local disk. Nah, so untuk ketiga, kita juga bisa menggunakan beberapa resource dari community yang ada dari GitHub. Jadi kita bisa langsung git clone aja di server kita untuk melakukan, menjalankan Python scanner. Mungkin kalau kalian google di log4shell detector, pasti nanti juga akan ketemu. Next. Selanjutnya bagaimana sih kita untuk meminimalisir eksploitasi log4j RC tersebut? Yang pertama tentunya dari Apache sendiri sudah melakukan, ini juga ya, patching juga untuk versi yang lebih baru. jadi hal tersebut sudah bisa mengurangi kerentanan dari log4j RC, yang dimana memanfaatkan GNDI yang dilakukan dalam konfigurasi ataupun log message atau juga parameter yang bisa membaipas LDAP server yang dikendalikan penyerang dan juga endpoint GNDI lainnya. Kedua, bisa menggunakan Android Handling Mechanism untuk melimitasi reconnaissance. Kenapa? Karena pasti dari berapa website jarang sekali menggunakan error handling yang baik. Jadi terkadang kita dengan error-error tersebut bisa memberikan informasi ke attacker bahwa kita menggunakan web service apa. Lalu yang ketiga, menggunakan disable remote code basis GNDI. Dan keempat adalah YIF atau Web Application Firewall di mana implementasi itu bisa membantu mencegah GNDI lookup pada header HTTP. Header HTTP, sorry. Next. Lalu itu apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi kita. Yang pertama, kita bisa melakukan hardening. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk melimitasi attack surface. Jadi kita bisa melakukan whitelist kepada IP-IP yang bisa mengakses. Kita bisa memberikan blacklist juga untuk beberapa IP yang tidak bersahabat dan juga sering melakukan attack. Yang kedua, input validation. Jadi kita memvalidasi lagi input yang diterima oleh user untuk mencegah serangan seperti SQL ataupun injection-injection lainnya. yang ketiga, kita bisa melakukan hashing, merubah suatu data menjadi value hash yang tidak bisa dikembalikan. Jadi sifatnya mungkin mirip seperti encryption. Untuk encryption, keempat, merubah data menjadi nilai lain yang dapat dikembalikan menjadi bentuk awal. Lalu untuk kelima, ada regular testing. Testing untuk memastikan keamanan. Untuk hal tersebut tentunya bisa dikorelasikan dengan pen test. Jadi kita bisa melakukan pen testing untuk application security. Kalau kan tentunya kita akan mengupdate setiap apps dengan versi yang lebih baru yang kita harapkan bisa lebih aman. Tetapi tentu menggunakan jasa pen test bisa membantu kita mencari vulnerability ataupun adanya bug bug yang tidak kita jangkau. Next. Ini juga saya akan memberikan juga tips-tips dasar ataupun basic untuk penonton sekalian. Next. Pertama, ini pasti lebih untuk personal ya, basic-basic yang harus kita tahu banget. Pertama, kita harus keep your device atau software updated. Jadi misalkan kalau kita punya aplikasi seperti Zoom ataupun ada Discord, nah itu tolong untuk menjaga software tersebut tetap updated. Karena pasti ada beberapa protection yang perlu dilakukan. Kedua, ada menggunakan antivirus ataupun firewall untuk mencegah atau melimitasi threat yang dilakukan. Ketiga, protect atau entry dan juga backup your data. Apabila ada serangan telah dilakukan, kita masih bisa nih, kita masih punya backup, jadi kita masih punya jaga-jaga. Keempat, kita bisa melakukan strong password policy. Password policy itu kita bisa menggunakan 12 karakter dan juga kombinasi antara simbol, angka, dan huruf. lalu ada enable to factor authentication. Jadi kita bisa multifactor authentication itu seperti misalkan kita mau login ke Google, Instagram, itu kita bisa kirimin dulu kode untuk verifikasi kalau kamu itu benar-benar user. Lalu ke enam itu ada don't click pop-ups ataupun non-emails. Ini yang penting karena seperti yang disebutkan oleh Nathan juga, phishing itu kan hal-hal yang basic dan kadang kalau kita terlalu ignorance malah dampaknya buat kita cukup besar ya. Selanjutnya ada don't use free public wifi atau use VPN. Jadi kita jangan dong menggunakan wifi gratis yang diharapkan kita untung. Padahal itu bisa aja untuk dilakukan apa ya lebih ke menyusup jadi man in the middle. Jadi kita bisa membaca apa aja sih yang kita lakukan log-lognya sebisa dibaca oleh attacker. Selanjutnya juga don't give personal information easily. Misalkan kita sudah kena nih phishing ataupun hal-hal attack lainnya dimana itu tujuannya untuk fraud ataupun memang mengolak data. Nah itu kita jangan terlalu mudah memberikan informasi kita seperti mungkin KTP atau confidential data lainnya. In mobile device don't share your data easily. Nah ini juga sama ya seperti yang tadi disebutkan cuman lebih spesifik ke mobile devices. Next. Server security best practice untuk server administration. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengupdate OS kernel dan software. Kedua install and configure your server firewall properly. Jadi kita harus selalu update firewall-firewall kita dari serangan-serangannya. Jadi ini juga termasuk melimitasi attacker. Ketiga use IDS atau IPS that can block brute force ataupun kita bisa bukan di dose protection juga. Lalu ada backup regularly sama kita harus selalu jaga-jaga apabila kita memang sudah terkena attack kita bisa langsung restore. Lanjut lagi ada disable atau install and use software atau service. Terkadang dari kita sendiri banyak sebagai user masih menggunakan crack software yang padahal kita tahu itu bisa dijadikan suatu cara melalui ransomware itu sendiri untuk meng-collect ataupun meng-operasikan device kita dari jarak jauh dan juga ada secure SSR access ini kita harus menjaga SSR access dan juga mungkin kalau kita punya RSI key itu juga jangan tahu server kita bisa taruh tempat lain lanjut cyber security perspective for website and hosting admin yang pertama use strong password protection seperti yang saya sebutkan sebelumnya selalu harus jaga yang namanya password policy yang kedua always keep your CMS WordPress and plugin dan juga time-time line itu tetap update jadi misalkan kalau ada cara-cara exploit dari version yang lebih lama itu bisa bantu untuk menjaga dari attack tersebut yang ketiga untuk WordPress bisa menggunakan good security plugin jadi itu juga bisa membantu memberikan analytics untuk serangan-serangan install SSL atau TPS juga tentunya untuk menggantung meng-encrypsikan communication selanjutnya ada use a good web application firewall tentunya juga di dewaweb sendiri sudah menggunakan web dengan baik kita sudah menyating semuanya jadi sangat aman terakhir ada enable to factor authentication in your cpanel jadi untuk hosting user kalau bisa tetap diaktifkan to factor authentication jadi lebih aman apalagi juga kita kita akan banyak juga hosting dimana menggunakan 2 orang ataupun 3 orang untuk mengoperasikan suatu hosting jadi mungkin two-factor authentication bisa menjadi salah satu solusi siapa yang bisa login siapa yang tidak next oke mungkin saya akan jelasin singkit juga untuk Dewa Guard apa aja sih service yang kita berikan ke customer kita kita ada managed security dimana kita sebagai SOC kita menjaga network ataupun activities 24x7 dimana kalau ada threats atau apapun kita bisa membantu report kita bisa komunikasi sama klien kita dimana recommendation untuk hardening ataupun recovery process kita bisa bantu lalu kedua ada manage WAF dan anti-reduce protection untuk hal ini tentu kita sudah punya sistem yang canggih untuk bisa deteksi apakah ada traffic di dos yang terjadi dan kita bisa remind ke customer kita ketiga vulnerability management jadi kita membantu melimitasi attack service juga untuk customer lalu untuk service-service yang ada kita juga ada penetration testing untuk aplikasi dan juga network lalu ada juga cyber security maturity assessment untuk membantu beberapa enterprise jika memiliki assessment terkait dengan cyber security yang terbaru itu aja terima kasih mungkin sebelum kita ke next session boleh gak aku minta closing dari masing-masing pembicaraan Pak Giniun Erwin dan juga Nathan terkait cyber security for app developers atau mungkin ada sedikit pesan untuk teman-teman yang baru mulai belajar cyber security silahkan mulai dari siapa ini dan rebutan ya bisa semuanya dapat kiliran kok dari saya sih banyak-banyak untuk trial error dan juga mulai aware jadi selain untuk menambahin ilmu juga pasti ilmu tersebut sangat berguna untuk diri sendiri ataupun enterprise jadi kita bisa menghindari resiko-resiko yang tidak seharusnya terjadi oke thank you Erwin untuk penutupan closing statementnya banyak-banyak trial and error ya dari Nathan atau Pak Giniun mungkin cyber security itu penting dan mungkin kita nggak tahu tapi banyak insiden yang terjadi di dunia ini yang kebobolan apa segala itu banyak banget sebenarnya dan karena itu cyber security itu pasti penting semua organisasi semua perusahaan-perusahaan besar gitu pasti bisa kebobolan emang udah kayak siklusnya emang sudah pasti lah makanya pasti cyber security itu selalu penting dan akan selalu penting thank you ingatan jadi sabus gitu sangat penting dan akan selalu penting ya untuk ke depannya juga ya oke dari Pak Giniun mungkin penutupan terakhir Usain selalu update baik dari software maupun diri kita sendiri harus terbiasa dengan security kemudian kalau untuk di maksudnya kita selalu update dengan film lingkung baru ya jadi buat kalian juga rajin-rajin terus ikutin Dewa Talks terus buat perusahaan mereka harus rajin juga buat melakukan training misalkan ke karyawannya langsung karena biasanya yang paling lemah ya dari SDM-nya sendiri dari banyak kasus banyaknya yang jebol ini ya dari SDM-nya justru yang masuk jadi harus selalu update pokoknya rajin-rajin update itu aja Pak hai sahabat video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya nantinya selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks mau ikutan caranya gampang banget kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di DewaTalks.com setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks eits tenang aja webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali tunggu apa lagi yuk jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya cari hosting yang aman DewaWeb 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 selamat menc reduz yang diapati selamat mencuk